Intro Sebagai bentuk implementasi Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah tentang petunjuk perjalanan orang dalam masa pandemi COVID-19 masa larangan mudik Hari Raya Idul Fitri terhitung mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021 maka diberlakukan pos penyekatan arus mudik yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 yang masih terbilang tinggi Selasa 11 Mei 2021, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Pak Rizal Fitri meninjau pelaksanaan penjagaan di pos penyekatan arus mudik antara Provinsi Kalimantan Tengah dengan Provinsi Kalimantan Selatan yang berlokasi di jembatan timbang Desa Anjir Serapat, Kabupaten Kapuas Dengan adanya penyekatan ini agar masyarakat mematuhi karena petugas akan melakukan apabila tidak ada memenuhi persyaratan untuk perjalanan maka akan disuruh balik Jadi kami berharap berkenaan dengan kebijakan ini dipahami dan mereka untuk memutuskan mata-mantai penyebaran COVID-19 di Kalimantan Tengah Bagi pengguna jalan khusus angkutan sembako diperbolehkan melewati jalur perbatasan dengan persyaratan hasil swab antigen Sementara itu, bagi pergerakan orang yang ingin melakukan mudik atau tidak ada keperluan apapun akan diarahkan untuk putar balik Pihaknya berharap masyarakat dapat mematuhi dan memahami situasi saat ini demi upaya memutus penyebaran mata-mantai COVID-19 di bumi tambun bungai Dari Kabupaten Kapuas, Yudis dan Ferry, MMCTV, melaporkan Tabe Terima kasih telah menonton!